yo halo a people on the world balik lagi semua rewata tangyuga dan terima kasih banyak sudah beluangkan waktu yang sangat berharga na buat col buat minum kopi untuk mengklik video yang enggak berfaedah ini ya langsung aja gua mau ngebacotin sebuah game yang lumayan menarik mirip Benzin Impact dan Yah nama gamenya adalah art night and file Bang kok apa-apa dimiripin judulnya ya sebenarnya ada dua tujuan gua kenapa setiap game itu biasanya gua mirip-miripin sama game lain yang pertama ya untuk algoritma YouTube tentu saja karena channel gua itu masih kecil banget ya masih bayi ya kayak punya lu pokoknya yang kedua itu untuk mempersingkat judul saja judul itu kan seperti spoiler apa yang ada di dalam gamenya daripada gua bikin judul game action RPG open world dengan map yang sangat luas luas cintaku padamu dengan anime style yang vakin kawai itu kan sungguh panjang banget ya untuk judulnya jadi gua persingkat aja game mirip Genshin Impact seperti contoh ya ketika mendengar Genshin Impact pasti kalian tahu lah nanti gameplaynya bakalan seperti apa itulah tujuan yang kedua ya jadi usah tanya lagi Bang apa-apa dimiripin itu cuy ya Oke jadi game yang pertama ini agak nval ini game lanjutkan seri dari art naik yah tapi ini beda genre seperti yang kalian ketahui antrakan antrak lagi apaan antraks nyanyi art menaikan untuk tipe gameplay yang sebelumnya itu tower defense jadi webu kalian dipasang-pasang kayak catur gitu harus membuli para mantan yang di depan sana kalau ini open world ya jadi action gitu cuy namun untuk kabar terbarunya sayang banget ini dari jaman purbakala belum ada kabar barunya dan yang terakhir itu kabar ini dateng defenseback resminya sekitar bulan Maret ya dan itu enggak ada spoiler sama sekali close beta ke atau sih bodar mihami lagi ke atau apa gitu kan enggak ada gitu cuma posting gambar doang itu gua nggak tahu juga nih kelanjutannya nantinya bakal seperti apa padahal gua tunggu-tunggu banget a game yang asyatu ini seperti yang kalian tutup segi bocoran dari gameplaynya ya ini open world juga dan seperti kalian tadi untuk ngeliat mapnya itu bener-bener ekstetik banget ya jadi enggak asal klik jadi kayak ada orang gitu ngeliat map itu pokoknya luar biasa banget ya untuk mapnya juga seperti ngeliat ini luas banget seluas cintaku pada bini gua tentu aja ya ya tentu aja cintaku padamu semua ya wahai my subscriber yang belum ya ya subscribe dulu sih biar gua cintain gitu tapi ya enggak berfaedah juga sih sebenarnya ya rencananya sih katanya tahun 2022 game yang satu ini akan segera dirilis namun sampai sekarang belum ada kabarnya lagi jadi kemungkinan sih tahun 2023 ya paling lama 2 juta tahun lagi ya mungkin ya game yang seperti itu bakal rilis untuk mapnya sendiri ini bermacam-macam ya ada yang di gurun pasir ada yang di rumah-rumah gitu ya ada yang di planet Namek juga ada ya dan temanya yang paling gua suka itu ada tipe-tipe luar angkasa itu gua nggak tuh nih maksudnya apa ini mungkin kita terdampar di sebuah planet atau gimana gua juga enggak tahu dan untuk tautan sama aknek yang pertama gua juga enggak tahu ini nantinya bakal seperti apa ya guys ya dan untuk saya sendiri diperkirakan sekitar ya lima gigabatan cuy ya dan untuk spesifikasinya sendiri gua rasa Snapdragon 700an lalu bisa memainkan game yang seni secara lancar dan ketika kamu demaksa ya bisalah tempat 600an untuk maksa main game ini jadi ya mungkin itu aja seperti yang gua bilang di awal game ini enggak ada faydahnya sama sekali karena enggak ada info barunya cuy ya gua cuma mau ingetin aja biasa sih setelah gua bacotin begini ada kabar terbarunya seperti contohnya nanatsuno saya taizai ya setelah gua bacotin akhirnya ada kabar terbarunya lagi dan juga game-game lainnya tapi sebenarnya itu hanya kebetulan saja sih ya guys ya jadi itu aja thank you buat udah nonton sampai jumpa di lain kehidupan sampai jumpa di next video